Halo, kami dari Wes and D. Wes, JV dan Nada. Wes and D itu terbentuk karena kita akan berkolaborasi di malam ini. Jadi, tema konsep kita malam ini itu tentang apa sih? Jadi, malam ini kita akan membawangkan salah satu cerita yang semua orang udah pasti nonton. Nah, kira-kira bocoran filmnya kayak gini nih. Gimana sih lagunya? You know how, the club can't even handle me right now. Penasaran kan? Saksikan Wes and D sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati keren banget coba kita mau dengar komentar dari juri boleh kita maju beberapa langkah ya let's go Master Deddy Kobushe apa komentar untuk Wes JP dan juga nada di penampilan malam hari ini ayo berani gak tadi ngomong yang apa yang kamu bilang ayo bilang dong emang dia ngomong apa cinta saya bilang tadi tadi cinta nanya sama saya ini nyala gak saya punya ini nyala nyala tadi cinta nanya sama saya bagus gak terus saya bilang bagus bagus tapi biasa aja oh ya mungkin aku bisa bantu sebentar biasanya maksudnya biasa aja tuh oh jangan negatif dulu kan biasanya mereka bagus gimana sih anda kok gitu negatif kalau saya bilang bagus tapi biasanya biasanya emang mereka jelek berarti hari ini sama seperti minggu lalu biasanya bagus bagus banget gitu bagus bagus gak ada jeleknya mereka gak pernah jelek udah 4 gini mah gak mungkin jelek kan cuman biasa aja bagusnya gitu biasa bagusnya mereka gitu loh ah oke kalau dibandingkan dengan kolaborasi sebelumnya antara Satria dan juga Rizal dengan Wes JP dan nada agak sulit karena kisah dan ceritanya lebih kuat Satria dan mereka gak bisa masuk ke kisah dan ceritanya Satria jadi gak walaupun sama-sama nari tapi Satria tadi sebenarnya Satria tadi diuntungkan mungkin ya menurut saya Satria tadi malah diuntungkan karena ada Rizalnya karena kan kalau ini kan mereka gak bisa berkutat dimana-mana mereka berkutatnya pasti di dance Satria tadi diuntungkan karena ada Rizalnya sesuatu yang beda ditempelin jadinya pasti beda kalau ini semuanya dancer gitu loh jadi kalau ditanya saya lebih suka Satria karena dia ada satu unsur yang beda gak ada Rizalnya disana oke oke secara gerakan secara dinamikanya mana yang lebih dinamis diantara penampilan sebelumnya kalau dinamis lebih dinamis ini baik itu komentar dari Kobusnya biasa tapi kan biasanya kalian kan emang udah bagus ya silahkan komentar berikutnya Cinta kamu mau komentar apa yes aku mau komentar sebenarnya tough banget ngejudge performance kalian hari ini karena sebenarnya kalau performance mana yang membuat aku lebih bahagia malam ini so far performance kalian wow kak Cinta I enjoyed watching your performance more daripada yang Kesatria dan Rizal tapi kalau bicara secara objektif tentunya Kesatria dan Rizal konsepnya lebih jelas alur ceritanya juga lebih bagus dan ya biasa mereka kan kalau memainkan emosi sambil menari kan memang hebat banget tapi mungkin buat aku ataupun you know orang-orang yang suka dance masa kini ini lebih asik ditonton karena dari segi musik pilihannya bagus-bagus dari segi kostum pun ini mengingatkan aku dengan hip hop tahun 91 which I think is really cool dan tahun 90-an dan 2000-an kan sekarang in lagi dan coba deh walaupun secara koreografi hari ini gak sempurna kalian harus nonton film Step Up yang dari tahun 2006 karena Step Up yang 2006 yang pemainnya Channing Tatum di film itu mereka mengkombinasikan dance hip hop dengan ballet dan contemporary jazz dan sebenarnya koreografinya hari ini antara Nada dan Was JV bisa lebih bagus kalau kalian menggunakan film itu sebagai inspirasi karena ada gerakan-gerakan yang bisa kelihatan lebih powerful untuk penonton tanpa apa ya tanpa meng-sacrifice atau mengorbankan kehebatan Nada dalam ballet dan kehebatan kalian dalam hip hop jadi berhati-hati ya Cinta nih sebenarnya bingung mau komen apa loh tidak saya tidak iya loh tidak coba dengarkan dari tadi dia ngomong jadi dia udah komen terus dia bilang tapi terus komen lagi tapi udah 4 kali tapi-nya tidak itu karena yang saya cuba beritahu mereka sebenarnya bagus ini bagus tapi-nya itu ya sama tapi-nya 4 kali tapi-nya 4 kali tapi-nya 4 kali tapi-nya 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 tapi saya cuba beritahu mereka coba bisa gak kamu ngasih referensi film atau performance biar mereka bisa lebih bagus next time kalau koral beres lagi enggak kan kasih dong film apa coba kira-kira yang cocok yang mereka harus tonton saya terakhir kali nonton Attack on Titan Attack on Titan Anda gak tahu kan apa Attack on Titan apa itu apa coba tua Anda tapi you know what aku selesaiin dulu ya komennya basically kadang-kadang gak setiap performance harus sempurna tapi kalau membawa kebahagiaan itu pun bisa menjadi point plus so kalau tadi aku kasih Rizal dan Ksatria 8 karena kalian membuat aku sangat happy dan ikut nyanyi 8,5 oke 8,5 dari Cinta Laura untuk kalian malam hari ini Ivan Gunawan silahkan super duper mega bintang mau komen saya straight to the point aja ya untuk semi final konsep kalian terlalu biasa saya pernah lihat konsep kalian sebelumnya yang jauh lebih menarik kamu kamu nih ada menggabungkan ada satu balet yang satu hip hop harusnya bisa menjadi lebih sesuatu kalau tadi tuh kayak kurang mikir sih konsepnya kayak kurang mateng kurang diolah terus narinya antara nada sama West Jevy powernya beda harusnya kalau menurut aku kalau udah ngeblending ini harusnya apakah nada juga harus extra power sehingga bisa masuk ke gerakannya West Jevy atau mungkin ada pas gerakan balet West Jevy harus masuk ke gerakannya nada jadi aku jujur kamu show tadi aku masih bisa baca-baca kurang menarik buat aku tadi kamu kasih nilai 9 untuk performance-nya Ksatria dan Riza kalau untuk West Jevy dan Nada kamu kasih berapa? oke terima kasih banyak 8 ya masih thank you juga pasti oke Raditya Dika mau komentar apa untuk mereka? ya terserah orang mau percaya apa enggak ya tapi kan saya selalu bilang bahwa jantung di setiap penampilan adalah ceritanya ya mungkin bias juga ya karena saya seorang penulis ya tapi kalau kalian lihat ke belakang deh semua penampilan yang bagus ketika kalian dipuji atau dapat voting tinggi itu pasti karena kalian punya cerita yang sangat-sangat menarik dan kuat gitu nada waktu apa namanya cerita soal ibunya cerita soal cintanya dia kamu kemarin soal jadi Indiana Jones itu kan itu kuat banget sampai minggu lalu Titi DJ bilang saya penasaran berarti kan itu cerita yang menarik sekali terlepas dari dance-nya sekeren apapun gitu tapi orang akan masuk kalau mereka ngikut nah masalah ini saya enggak ngerti kalian mau bertutur apa gitu hanya showcase dari referensi kalian aja kah gitu enggak ada satu keutuhan padahal kalian ngerti banget loh kemarin-kemarin tuh bagusnya kenapa gitu itu aja sih sama yang namanya sinergi itu selalu kita cari gimana caranya satu tambah satu sama dengan empat atau lima yang tadi tuh cuma satu tambah satu sama dengan dua nada balet kalian ngikut kalian ngedance nada ngikut sinerginya mana maaf ya kalau terlalu harsh ya tapi saya sih terus terang aja menurut saya sayangnya mungkin bukan penampilan favorit dari kedua-duanya besok tampil lagi mereka masih-masih akan tampil kalau besok tampil lagi kalau ada waktu diperbaiki lagi konsepnya karena kalau menurut aku si sama Satria jauh banget jadi harus ekstra mumpung masih ada waktu sampai besok oke terima kasih banyak ada juri untuk komentarnya sekarang kita juga akan memberikan pertanyaan buat kalian ini pertanyaan dari netizen tolong kalian jawab juga kita keluarkan lagi ini adalah pertanyaan yang masih sama dengan yang tadi untuk USJP dan juga nada kita lihat ini pertanyaan di bawah apa yang akan kalian lakukan setelah dari Indonesia mencari bakat 2021 ini selesai nada apa yang akan kamu lakukan kalau dari aku aku pengen lebih fokus ke balet dan maksudnya setelah Indonesia mencari bakat aku pasti udah banyak dukungan jepat dukungan dari para juri semuanya jadi aku harus lebih fokus lagi dan ngejar mimpi aku akan fokus lah sama balet dan mengejar mimpi kamu emang mimpi kamu apa aku pengen jadi balerina jadi balerina ya semakin profesional semakin menunjukkan bakat kamu ya menghibur semua orang oke USJP apa yang akan kalian lakukan setelah dari IMB 2021 setelah dari IMB 2021 tentunya dengan prestasi yang kita punya nanti kita bakal rencananya pengen bikin sekolah pengen ngembangin lagi dance gak cuma di Bandung tapi di Indonesia ya betul wow semoga mimpi kalian amin benar-benar bisa tercapai ya amin coba kalian tuh tadi ada ada semacam apa logo apa gerakan yang West Andy itu ya gimana coba oh West oke West Andy oke coba sekali lagi ya satu dua tiga West Andy oh wow ya itu kalian ciptakan bersama-sama ya silahkan kalian minta dukungan pemirsa yang sedang menyaksikan untuk mendukung kalian supaya besok pastinya kalian bisa lolos di babak ini masuk ke final Indonesia mencari bakat tuar 2021 West JV silahkan Sampurasun kami dari West JV jangan lupa dukung kita dengan caranya scan QR di bawah ini atau kunjungi website www.insertlife.com slash IMB lalu cari nama West JV di sana dukung semua banyak-banyak ya ya haturnuhun 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 terima kasih banyak West JV dan berikutnya nada silahkan kamu minta dukungan pemirsa yang sedang menyaksikan halo semuanya jangan lupa vote nada terus dengan cara klik www.insertlife.com slash IMB cari nama nada dan klik tombol vote nya dukung nada sebanyak-banyaknya ya terima kasih terima kasih banyak ini dia kolaborasi kedua pada malam hari ini dan di malam semifinal Indonesia Mencari Bakat 2021 ini adalah malam kolaborasi bukan hanya para peserta tapi juga salah satu juri kita Ivan Gunawan akan berkolaborasi bersama dengan Ayu Ting Ting sesaat lagi jangan kemana-mana selamat menikmati selamat menikmati